Di Bali ada wahana wisata baru yang menarik perhatian banyak wisatawan. Namanya adalah Upside Down World alias Dunia Terbalik. Iya, tepatnya ada di daerah Pemogan dan Pasar. Di sana, sesuai namanya, kita bisa seru-seruan berpose terbalik. Ada yang baru di Pulau Dewata. Wahana dunia terbalik di kawasan Pemogan dan Pasar. Konsepnya adalah rumah berperabot asli yang ditata terbalik. Pengunjung bebas berfoto dengan aneka latar seru. Hari ini saya mencobanya bersama seorang teman. Ada delapan ruangan yang disediakan di Upside Down World. Mulai dari ruang keluarga. Di sini, perabotan seperti meja tamu dan kursi ditempel di atas. Pengunjung serasa berjalan di atas pelafon ruang. Hal serupa juga ada di kamar tidur. Dapur. Hingga taman. Sensasi rumah terbalik ini seru dikombinasikan dengan kreativitas berpose alias foto-foto. Di tiap ruang sudah disediakan guide atau pemandu yang bisa membantu kita mendapat foto terbaik. Perhatikan juga tanda kamera di lantai. Tanda tersebut ditempatkan pada lokasi paling strategis untuk mengambil foto. Sebenarnya tidak ada trik khusus yang harus kita pelajari untuk bisa berpose di ruang-ruangan yang disediakan di sini. Tapi satu tips dari saya yang paling penting agar fotonya terlihat lebih nyata dan juga real. Coba deh, berpegangan pada benda yang digantung di atasnya. Dan satu lagi, coba mukanya heboh karena kita kan lagi terbalik. Di sini juga ada satu ruang yang khusus dibuat berciri Bali. Tak hanya perabot yang disediakan berciri Bali. Kita pun bisa memakai properti baju adat Bali untuk berfoto di ruang ini. Tak sama dengan ruang lainnya, yang satu ini perabotnya hanya diputar 90 derajat saja. Bukan sensasi mengejak pelafon rumah yang kita dapatkan, melainkan sensasi merayap di dinding. Tren selfie juga kegemeran masyarakat masa kini untuk berfoto menjadi pemicu didirikannya wahana ini. Bali dipilih menjadi tempat pertama. Kota-kota lain akan menyusup. Bali sebagai tempat wisata paling populer di Indonesia. Bisa kita bilang bahwasannya Bali ini adalah melting pot untuk seluruh orang Indonesia di sini selain Jakarta. Oke, jadi itulah jadi dasar pertimbangan kenapa kita memilih Bali sebagai yang pertama di Indonesia. Resmi dibuka pada 1 Maret lalu, Upside Down World membidik pasar lokal. Mulai dari warga Bali hingga wisatawan dalam negeri yang datang berlibur ke Bali. Antusiasma pengunjung pun sangat baik. Untuk bisa masuk dan berfoto seru di sini cukup membayar 100 ribu rupiah untuk dewasa dan 50 ribu rupiah untuk anak-anak. Gita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET.